bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channelnya Alif Mone Putra hari ini hari Jumat saya lagi ada kerjaan ini mau lihat kondisi keadaan penyakitnya penyakit dalamnya untuk Ford Ranger T6 nah ini mobilnya Ford Ranger T6 ini adalah mesinnya saya mau ngecek dengan alat scanner yang sudah saya pasangkan di dalam tapi lihat dulu jadi mobil ini after rekondisi nah ini adalah Ranger Rangernya tipenya kalau nggak XLS ya XLT nanti kita lihat di scanner aja kita lihat kondisinya untuk bagian mesinnya habis dibersihkan nih bagian mesinnya habis di dentailing atau dibersihkan di salon jadi seperti ini jadi mobil ini tuh udah memakai Ford Ranger ini udah memakai ABS ini ada ABS nya tuh dan ada juga water separator atau pemisah airnya juga sudah disediain ini tempat fuse nya dan ini baterai nya jadi warnanya warnanya abu-abu ini dalamnya kayak gini kita lihat ya ada dalamnya gini oke ini adalah Ranger velgnya udah berubah pakai tuh velgnya tuh kita lihat sendiri bannya juga udah besar ini Ford Ranger kita review dulu sebentar untuk bagian mesinnya bagian mesinnya bisa dilihat sendiri untuk air radiatornya untuk minyak remnya dan koplingnya karena koplingnya ini kalau ini master koplingnya tuh nempel di dalam ya di dalamnya dekat kampas kopling jadi kalau jebol master kopling bawa jebol berarti ya nurunkan transmisi oke oke kita lanjut ke bagian dalam yang kita mau scanner apa aja mau di scan mau cek pakai komputer nah oke ini alatnya udah udah mancep nih disini udah mancep coba kita hidupin on kita hidupin aduh staternya mancep hidup ya ini staternya agak sedikit seperti ini jadi tadi ada sedikit masalah mungkin di starternya kurang sip oke kita lanjut untuk tahap scandernya kita masuk ke scanner oke tonton terus videonya oke oke kita lanjut ke tahapan untuk kita men scanner mobil ini atau melihat tuh ada full code full code apa atau kesalahan-kesalahan apa yang ada dalam mobil ini oke kita masuknya Ford ini sudah ada ini yang di domestik kita masuk Ford kita konfirmasi jangan lupa ya kunci kontak mobil ini harus on ini kita masuknya di otomatis aja nih lihat tuh set to on posisi 2 oke ini posisi 2 karena posisi 3 adalah starter kita masuk kita nunggu loadingnya nah ini sudah muncul nih jadi finnya berapa rangernya serinya berapa engine-nya tipenya apa injeksi full tipenya apa diesel transmisinya apa manual dan vehicle code-nya apa oke kita masuk oke yang ter-record tadi itu adalah yang ter-record di ECU ya misalnya kalau ECU-nya pergantian masih pakai ECU yang lama mungkin nomor sasis dan segala macam rangernya bakal ter-record yang lama kalau yang baru ya harus mungkin pemindahan ulang lagi yaitu perkawinan ulang lagi atau perkawinan ulang lagi masih di 13 14 nah oke ini udah masuk nih kebagiannya health report jadi health report ini eh mendeteksi atau apa ya selesai kita tahu nih berapa control unit yang ada dalam mobil ini dan dalam kondisi apa itu melalui health report oke yang pertama kita baca ini ABS-nya full code-nya ada 5 tuh yang start-nya BCM-nya ada 5 full code-nya IPC atau instrument panel control module ada 7 BCM-nya ada 7 RCM-nya ini adalah SRS airbag retrain control module itu ada 1 oke kita baca full report-nya penuh nah ini banyak nih jadi kode-kode DTC ini ada U segala macam nih bisa dibaca ya ini adalah keseluruhan dari laporan report untuk full code mobil ini seluruh kontrol unit kita nggak masuk satu persatu item tapi seluruhnya keluarnya di sini oke oke kita balik kita balik coba kita masuk ke ABS nah di menu ABS ini ada real full code ada clear ada read data stream ada aktuasi test ada version dan segala macamnya lah coba kita hapus jadi sudah kita hapus di clear tadi kita lihat full code-nya ini masih ada berarti harus diganti ya balik 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 lagi coba kita hapus untuk keseluruhannya clear DTC berarti are you sure to clear all the system for memory oke kita yes kan progress 20% 40% 60% 80% dan 100% nah oke ini sudah kita hapus penyeluruhannya jadi ada beberapa item seperti ABS masih ada full code dan IPC atau instrument cluster masih ada full code berarti kalau misalnya nggak bisa dihapus berarti komponen tersebut yang full code tersebut harus diganti dan kita hapus atau kita resep tulang dengan cara seperti ini oke kejelas ya untuk konten kali ini kita bagaimana caranya men-scanner Ford Ranger mesinnya T6 XLT apa XLT pokoknya ya gitu deh nah begini caranya untuk kita mengetahui full code atau full code error atau kode error yang ada dalam mobil ini oke kita back nah dalam menu-menu ini juga ada health report ada sistem scan kalau sistem scan ini dia memunculkan langsung per kontrol unit misalnya kita klik seperti ini nah ini dia seluruhnya tapi tidak terbaca full code-nya dia hanya terbaca terpasang atau tidak terpasang seperti itu nah seperti ini equipment-equipen nantinya terpasang oke kita balik lagi nah kalau sistem selection sistem selection ini dia per kontrol unit jadi kita masuknya ABS apa-apa tapi kita nggak tahu bahwa mobil ini kontrol unit tersebut terpasang atau tidak kalau kalau mau kita lewat tadi lewat yang tadi lewat yang sistem scan itu kalau special function biasanya ini untuk special function untuk aktuasi dan segala macemnya kalau modul programming biasanya programming untuk modul-modul baru yang habis diganti itu kita programing ulang vehicle informasi ini berisi tentang nah ini tentang nomor sosis kendaraan kapasitasnya berapa engine tipenya apa fuel tipenya apa transmisinya tipenya apa dan vehicle loadnya tipenya bagaimana oke oke jelas ya jadi kita back lagi nah dalam menu yang kita back sebelumnya itu nanti ada manual reset untuk servisnya segala macemnya kita balik kita keluar oke oke kita lanjut lagi untuk yang lainnya nah oke tadi barusan saya kasih lihat bagaimana cara untuk mencekkan atau mereset ulang mobil ranger kali ini ranger XLT apa XLT ya saya nggak begitu paham begitu caranya ya jadi kita riset dengan menggunakan alat diagnosis yang sudah terpasang disini OBD-nya adalah OBD2 tadi sudah kita bagaimana cara kita cara tahu berapa kontrol yang ada dalam mobil ini bagaimana cara resetnya dan bagaimana melihat kesalahannya sudah saya jelasin barusan oke oke eh sekian dulu informasi yang bisa saya berikan soal bagaimana cara kita tahu mobil ini full code errornya apa apa dan bagaimana juga cara menghapusnya dan saya juga kasih informasi bahwa apa-apa saja yang bisa dihapus dan harus dibanahi oke oke sekian dulu eh informasi yang bisa saya berikan salam dari balikpapan kota beriman jika ada salah salah kata dalam penyampaiannya mohon dimaafkan dan jika kalian suka dengan konten dan video ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap